Jadi hari ini kita itu dari tadi pagi jam 10 kurang lebih ya keliling-keliling kapal dulu untuk ngecek kapal sekalian ketemu sama teman-teman ABK. Terima kasih telah menonton! 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 langsung ke orang anjungan masih tutup ya karena belum jalan kapalnya kita mau masuk ke poliklinik di kapal cermai 2, 7, 8, 9 guys kita vlog kali ini sangat special karena kita berareng dengan admin dari muda pulau ini mantun masuk ke rong poliklinik di kapal cermai ini semua lengkap coba kembalikan nya lengkap ya pak banyak yang melahirkan juga pak? banyak yang melahirkan jarang pak jarang pak dan ada hari-hari iklim dari saya iklim memang pasti lagi wah bisa jadi sih asal subur asal subur dingin wah bopetnya lengkap nih semuanya yang cucok apa itu hari itu masih banyak pas lagi kondisi akibat ini banyak juga pak yang periksa atau apa pas lagi perlahan gitu pas covid kondisi pandemi begini sudah berlumpang itu sudah ada ada balang yang naiknya itu sudah mayoritas sehat karena udah segering udah ada apa di bawah di validasi apa lagi kira-kira ruang rawaknya boleh kita lihat ini kita bikin jadi ya sementara zaman ini benar-benar ini aslinya untuk kamar perawatan karena kondisi kayak gini ya karena kita gunakan dulu karena gede terdepan harus pakai APD semua ini ruang rawak depannya bisa terlalu muda nggak perlu kan nggak perlu lupa ini 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 kalau mau agak pegel-pegel itu agak mabuk ke laut ada fasilitas pijat yang ada di kapal cilma ini kapal cilma ini kapal cilma pijat itu seperti ini nah lihat nih ini dia kursi pijat sebenarnya bukan langsung bersentuhan sama orang tapi langsung sama benda yang bisa micet ini tadi harganya untuk Rp10.000 itu untuk 5 menit ya atau 10 menit terus Rp20.000 untuk 15 menit dan Rp50.000 untuk 35 menit jadi di sini kamu bisa sambil pijat sedikit mungkin merasakan refleksi di atas kapal pas nanti kapalnya jalan tuh ada fasilitas berlautan bisa 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 ya ini anjingan yang ada di kapal cilma ini 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 itu sehingga ini yang ini saya yang ini 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 k penumpang udah mulai naik karena kapal akan berangkat peter satu setengah jam lagi bapak ambil syuting itu ya siap di atas penumpangnya Terima kasih telah menonton Oke guys, kita dari bagian top deck ya, paling atas di Kaim Ciremai bersama Martin dan Morris di kapal Ciremai. Jadi gimana ini? Kita sudah termuter tadi ya? Jadi hari ini kita itu dari tadi pagi jam 10, kurang lebih ya, keliling-keliling kapal dulu untuk ngecek kapal. Jadi sekalian ketemu sama teman-teman ABK, karena nanti jam 1 siang itu kapal akan berangkat menuju Surabaya. Jadi perjalanan nanti mulai jam 13.00, berangkat menuju Surabaya. Penumpangnya katanya sih nggak terlalu banyak ya, karena memang situasi COVID-19 begini sangat minim penumpang. Dan buat teman-teman yang naik kapal, jangan lupa selalu jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, dan kalau bisa bawa hand sanitizer ya, pada saat sedang berpergian kemana-mana. Iya, biar bisa semprot-semprot langsung ya. Iya, betul. Ya, Pak Martin, setiap hari ini bawa ini. Uuuuuh, beriknya jangan ditunjuk tapi. Iya, nanti endorse lagi. Jadi kita di bener-bener, ya kangen juga mau berlayar, mau dari satu pelabuhan, pelabuhan lain. Tapi ya kondisi belum memungkinkan ya, mungkin di live kesempatan ya, kita bisa berlayar, kita bisa menikmati lagi. Gimana ya, ombak-ombak yang ada di Lautan Indonesia ini. Oke, mungkin itu aja ya. So, kalau kalian mau pengen komen tentang membuat apa untuk Maurice, silahkan komen di kolom komentar ya. Kolom komentar, oke. Nanti ada channel-nya dari Ong Martin, kita masuk ke Lapak ya. Oke, thank you guys. Salam sehat, Luaya. Salam sehat. Salam sehat, Luaya.